Kitab Yehez Kiel, Pasal 42 Kamar Imam Kemudian orang itu membawa aku melalui pintu gerbang utara ke pelataran bagian luar. Ia membawa aku ke sebuah bangunan dengan banyak kamar yang ada di daerah terlarang sebelah barat dan bangunan di sisi utara. Bangunan itu 50 meter panjangnya dan 25 meter lebarnya. Orang memasukinya dari pelataran pada sisi utara. Bangunan itu tiga tingkat dan mempunyai balkon. Pelataran bagian dalam yang 10 meter itu ada di antara bangunan dan rumah Tuhan. Pada sisi yang lain, kamar-kamar menghadap jalan pelataran bagian luar. Ada satu jalan kecil 10 hasta lebarnya dan 50 meter panjangnya mulai dari selatan sisi bangunan. Walaupun jalan masuk ada pada sisi utara. Bangunan itu bertingkat tiga dan tidak mempunyai tiang seperti tiang pelataran bagian luar. Jadi kamar-kamar atas lebih jauh di belakang daripada kamar-kamar di bagian tengah dan tingkat bawah. Tingkat atas lebih sempit daripada tingkat tengah. Yang lebih sempit daripada tingkat bawah karena balkon memakai ruangan itu. Ada satu tembok di luar yang sejajar dengan kamar-kamar dan sepanjang pelataran bagian luar. Panjangnya di depan kamar-kamar 25 meter. Deretan kamar yang ada sepanjang pelataran bagian luar 25 meter panjangnya. Walaupun panjang bangunan seluruhnya, pada sisi rumah Tuhan ada 50 meter. Jalan masuk ada di bawah kamar-kamar pada ujung sebelah timur bangunan supaya orang dapat masuk dari pelataran bagian luar. Jalan masuk mulai dari tembok di samping pelataran. Pada sisi selatan ada kamar-kamar dekat daerah terlarang dan bangunan lainnya. Kamar-kamar itu mempunyai jalan kecil di depannya seperti kamar-kamar pada sisi utara. Panjang dan lebarnya sama seperti pintu-pintu. Jalan masuk ke kamar-kamar bawah ada pada ujung timur bangunan supaya orang dapat masuk dari jalan kecil yang terbuka dekat tembok. Orang itu berkata kepadaku, Kamar-kamar utara dan kamar-kamar selatan berseberangan dengan daerah terlarang adalah kudus. Kamar-kamar itu untuk imam yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Disanalah imam-imam akan meletakkan persembahan yang sangat kudus dan memakannya. Itulah sebabnya tempat itu kudus. Persembahan yang sangat kudus ialah kurban sajian, kurban penghapus dosa, dan kurban penghapus salah. Imam-imam yang memasuki daerah kudus harus meninggalkan pakaian jabatannya dalam tempat kudus itu sebelum mereka pergi ke pelataran bagian luar. Karena pakaian itu kudus. Jika imam mau pergi ke bagian rumah Tuhan, tempat orang lain berada, maka ia harus pergi ke kamar-kamar itu dan mengenakan pakaian yang lain. Pelataran bagian luar Orang itu telah selesai mengukur bagian dalam daerah rumah Tuhan. Kemudian dia membawa aku keluar, melalui pintu gerbang sebelah timur dan mengukur semua sekeliling daerah itu. Ia mengukur sisi bagian timur dengan penggaris, panjangnya 250 meter. Ia mengukur sisi utara, panjangnya 250 meter. Ia mengukur sisi selatan, panjangnya 250 meter. Ia pergi berkeliling ke sisi barat dan mengukurnya, panjangnya 250 meter. Ia mengukur empat tembok yang ada sekeliling rumah Tuhan. Tembok itu 250 meter panjangnya dan 250 meter lebarnya. Itulah yang memisahkan tempat kudus dari daerah yang tidak kudus.